I want nobody but you I want nobody but you I want nobody but you Hai, thank you people Sekarang kita lagi ada di Hermitage Hotel Hermitage Hotel, seperti apa hotelnya? Menteng Oh, daerah Menteng, betul Seperti apa? Kita lihat dalamnya ya Yuk Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ya, inilah kota Jakarta Dengan ciri khasnya gedung-gedung pencakar langit yang tinggi Lokasi The Hermitage dekat dengan Jalan Sudirman Yang merupakan pusat perkantoran dan perbelanjaan kelas dunia Hari ini kami akan melakukan perjalanan kami ke Hermitage Hotel Menteng Yuk, ikutin perjalanan kita ya Alright, alright, alright It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a bad life Last tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can do all night Yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning I've been feeling nothing Lately when without you I know that something special Made me think about you About you You, you, you About you You, you, you Yeah Nah, perjalanan kita Kita akan keluar dari bundaran Dan kita akan masuk ke jalan Iman Bonjo Outro R3 unit Marshall summit Litty titty Hella tipsy Feeling busy Gone already Getting cross Drinking heavy Blow on On the rocks Grazy bed and hot like Zee Loo Take a foul shot and call it a free throw Party foul Party foul Help around Grab a towel With a cheer to the governor Nah ini dia Thankful People Saya sudah sampai di depannya The Hermitage ya Nah disini kalau kita lihat penampakan hotelnya dari luar ini seperti Itu ya seperti apa ya namanya klasik ya Dia punya gaya klasik ya Jadi kesan dari bangunan ini sangat kental dengan gaya klasik Tapi tidak berkesan tua Karena sepertinya ini baru dicat ya Baru dilakukan renovasi ya Jadi lebih fresh ya terlihat dari luar Kalau kita lihat warna putih lebih mendominasi ya Jadi warna putih hampir di seluruh tempat warnanya putih Terkesan bersih ya Jadi apa ya seperti baru lah ya Nah ini kalau kita lihat ini untuk lobby atau gerbangnya ya Ini menarik nih untuk turunkan penumpang Disitu ada dihiasi dengan air mancur kecil ya Oke kita lihat sekelilingnya lagi Nah oke banyak pohon ya Jadi lebih seger Nah tulisan The Hermitage nya sudah di depan Kita foto dulu Nanti setelah foto nanti kita akan masuk ke dalam Oke untuk kenang-kenangan harus difoto dulu Nah ini adalah gerbang depan ya Atau awal pintu masuk Nah seperti biasa nih Kita akan melakukan protokol kesehatan Dan pengecekan tubuh dilakukan dengan alat pengukur suhu tubuh infrared Ya thermometer otomatis non-contact Nah alat pengukur suhu tubuhnya ini ada kamera ya Serta monitor Jadi bisa mendeteksi secara langsung suhu tubuh seseorang Sebagai antisipasi penyebaran virus corona Nah setidaknya nih Kalau ada yang ketahuan terjangkit corona Langsung dapat diterusuri Wajah orang yang memiliki suhu badan tinggi Nah pengecekan tas juga dilakukan ya di hotel ini Wah pengecekan tasnya seperti di bandara-bandara gitu ya Kalau kita mau naik pesawat Kalau kita lihat bangunan ini Seperti sudah berumur gitu ya Tapi tetap mewah Ini berasa kembali ke beberapa tahun yang lalu ya Soalnya tuh klasik banget Keren deh pokoknya The Hermitage berlokasi di area Menteng, Jakarta Dan hotel ini merupakan peninggalan tahun 1923 Di masa itu gedung tersebut berfungsi sebagai kantor telekomunikasi Yang disebut Telefugebau Dari bahasa Belanda Yang artinya adalah gedung telepon Pada tahun 1945 sampai 1950 Bangunan ini difungsikan sebagai kantor badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat Oleh Departemen Pendidikan dan Agama Nah kemudian menjadi Departemen Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1950 Nah pada tahun 1968 hingga 1996 Gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Ditjen Kebudayaan Atau Departemen P dan K Singkatannya dari Pendidikan dan Kebudayaan Nah kita lanjut ya Pada tahun 1999 Dipugar oleh Yayasan Universitas Bung Karno Dan dimanfaatkan sebagai ruang kuliah Jadi sekarang kalian sudah tahu ya Sejarahnya dari The Hermitage ini Keren kan? Sekarang saya berada di toilet umumnya ya Kalau kita lihat nih Toilet umumnya berbalut dengan marmer semuanya Dan warna putih tetap mendominasi Oke setelah ini kita akan melihat toilet prianya ya Mumpung lagi sepi nih Kita lihat-lihat ya Hotel ini juga memberi kenyamanan untuk disabilitas Nah ini dia resepsionisnya ya Jadi kalau pertama kita sampai Kita tidak langsung menemukan resepsionis Nah untuk pertama kali sampai Kita bakal disambut dengan Hiasan dekorasi yang di tengah Ya dengan tangga di samping kirinya Oke sekarang saya sudah mengambil kartunya Dan kita akan masuk menuju kamar kita ya Kartu ini mempunyai tiga fungsi Yang pertama untuk membuka pintu masuk Yang kedua untuk lift Dan yang ketiga untuk pintu kamar utama kita Untuk kamar hotel kita Yuk Kalau kita lihat nih Bangunannya tidak terlalu tinggi ya Dia cuma sampai lantai 9 saja Dan yang pasti ini suasananya homie banget Bikin betah gitu ya Sekarang kita akan menuju kolam renang di lantai 9 Kalau kita perhatikan pintu kamarnya unik ya Jujur aja nih ya Waktu kesini saya nyasar-nyasar loh ya Karena semuanya putih Jadi lihatnya agak bingung Jadi kalau tidak biasa ini Nyasar gitu loh Sekarang kita sudah sampai di kolam renangnya Kolam renangnya ada di lantai 9 Posisi kolam renangnya di rooftop dan outdoor Untuk ukuran kolam renangnya standar Dan desain pada kolam renangnya juga standar Dan tiba-tiba suara saya menjadi standar Ya begini aja udah bagus kok Anak-anak juga sudah senang bermain di kolam renang Lihatlah ada yang sudah tidak sabar pengen berenang Terima kasih telah menonton! Nah, di samping kolam bernak ini ada bar ya, La View Bar yang terletak di area rooftop ya, di mana kita bisa sambil berenang, terus kita juga bisa mampir ke mini barnya. Dan di sini kalau kita lihat ya, ini banyak jenis-jenis minuman yang bisa kita pilih, sesuai selera kita masing-masing. Mas, mas, pesen Indomie satu dong mas. Oke, thankful people, itu sekilas mengenai mini barnya. Yuk kita lihat-lihat tempat lain lagi ya. The Hermitage mempunyai rooftop yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta 360 derajat. The Hermitage Jakarta memiliki lokasi di pusat kota dan dekat dengan stasiun kereta. Nah, Taman Ismail Mazuki dan Museum Sasmita Loka merupakan objek wisata budaya unggulan. Kamu bisa jalan kaki saja dari hotel ini. Sekarang kita akan mereview kamar The Hermitage. The Hermitage Nuansanya putih sekali, setiap lorong putih, di mana-mana putih, serba putih. Lukisan atau hiasan pada dinding merupakan foto. Ya, jadi foto-foto bersejarah. Itu bukan lukisan hasil karya seseorang. Itu seperti dokumentasi ya. Jadi kita bisa flashback kembali masa lalu seperti apa. Oke, oke. Sekarang saya mau kasih tahu nih. Hotel ini hanya tersedia 90 kamar. Ya, juga hanya sembilan lantai. Jadi terlihat lebih private dan eksklusif. The Hermitage ingin menunjukkan gaya mewah dan anggun. Ini merupakan ciri khas dari hotel The Hermitage. Nah, thankful people. Kalian bisa pilih tipe-tipe kamar yang kalian suka. Ya, dan kebetulan saya ini lagi ada di kamar yang tipenya studio. Jadi luasnya 50 meter persegi. Sekarang saya berada di toiletnya. Untuk toiletnya menggunakan desain art deco. Terima kasih telah menonton! 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 Wih keren 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 nih thankful people Saya mau kasih tau nih ya Ini satu satunya hotel loh yang saya tau ya Yang saya tau ya Ini dia menyediakan alat espresso di dalam Itu ya di dalam setiap kamarnya Aduh nah jadi kalau kamu mau Menginap disini pastikan kamu bawa Bicik kubi ya Oke jadi kamarnya seperti ini ya Kurang lagi Ini ya sing size Untuk semua orang Jadi kamarnya lumayan Lumayan cukup besar Yang lebih besar nih lancarnya besar banget Nah jadi kamarnya tidak terlalu besar Tapi lancarnya besar Karena lumayan gak boleh Dan yang paling tempatnya Yang bagus banget ya Gue kerasik Nggak terlalu banyak pilihan Ya sebanding sih sama tempat duduknya Yang juga gak terlalu banyak Tapi kalau soal rasa Mantap Nah di depan lift Tersedia kursi Untuk kita menunggu lift ya Jadi kalau liftnya lama Kita bisa duduk-duduk dulu disini Oke tadi kita sudah cek kamarnya Kita sudah lihat sekeliling Kalau yang senang dan emain Jadi kita mau say Thank you for watching Bye 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 Terima kasih telah menonton